Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel tentang Android 123 ya karena ada permintaan kemarin saya akan mencoba membuatnya tutorial Bagaimana cara pasang TWRP atau recovery modif di Redmi 5A ya di rom 11 ya untuk Xiaomi dan untuk OS Android Oke kita lihat dulu untuk tentang ponsel kita cek dulu untuk rom-nya ya kayak di sini masih menggunakan Xiaomi 11 ya teman-teman dan versi Androidnya Oreo atau 8.1 ya dan disini kita akan memasang TWRP atau recovery tanpa menggunakan UBL ya tanpa unlock buat lu ada Oke kita setting link dulu bagian ini ya aktifkan WSPD baginya teman-teman buka WM kita aktifkan dan untuk USB debugging kita aktifkan Oke selanjutnya kita rebot ponsel ke mode EDL teman-teman ya Hai baik selanjutnya kita ke PC ya teman-teman Hai baik sobat selanjutnya kita sudah ada di bagian PC ya di sini ada beberapa file yang harus kalian dan download nantinya ya saya sudah siapkan juga di deskripsi ya teman-teman kalian tinggal klik download saja Oke tanpa bahasa bahasi langsung saja sebenarnya tutorial ini atau cara pasang TWRP ini sama saja seperti video yang sebelumnya sudah saya uploadnya tetapi mungkin teman-teman agak sedikit tidak ragu dengan tutorial karena ada file dan yang berbeda ya teman-teman ya Oke langsung saja saya akan ekstrak satu persatu teman-teman sampai jumpa seperti biasa di folder Mi Flash tool kita bikin lagi folder folder kita namai dengan TMP seperti itu ya sama saja seperti di video sebelumnya Oke selanjutnya kita ini kita pindahkannya ke folder yang baru saja kita buat folder yang baru saja kita buat ya di sini kita pastikan nah seperti ini baik selanjutnya di sini ada recovery ya yang kita akan copy kan ke folder ini baik sebelumnya yang ini kita rubah namanya terlebih dahulu atau kita hapus kita hapus dan kita pastikan recovery ini Oke kita sudah selesai di bagian sini selanjutnya kita buka yang ini teman-teman yang sudah saya buat TWRP Redmi 5 attack ya Oke kita buka akan tampil seperti ini seperti biasa teman-teman baik lanjut ke Mi Flash tool di bagian sini kita ketikan saja CMD klik enter baik Oh ya teman-teman kita belum mengoneksikan HP Android atau Redmi 5A ke PC ya Oke langsung saja seperti biasa saya menggunakan pinset untuk memasukkan mode EDL ya teman-teman masuk ke mode EDL Oke sudah terbaca ya ini ada Qualcomm 9008 com6 Oke perhatian lagi buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini silahkan klik subscribe klik terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya Oke yang disini com6 ini saya sudah samakan dengan driver Qualcomm ya ya ini com6 dan di bagian teks ini sudah saya edit menjadi com6 juga teman-teman Oke selanjutnya kita salin saya � filahi PDF sering terus telan tahan Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian Mi Flash tool nya nah disini kita klik Nous CMD click enter kita pastikan teks yang ? Florian oke ini sudah sukses dan kita salin yang satunya yang ini kita copy lagi dan kita masuk lagi ke sini kita paste kan dan kita enter kita tunggu sampai selesai oke sudah ada tulisan seperti ini berarti kita sudah selesai selanjutnya kita reboot ponsel ya oke sebentar saya pasang baterai terlebih dahulu selanjutnya saya akan tekan volume atas sama powernya oke sudah menyala untuk volume atas masih kita tekan teman-teman kita tunggu sampai masuk ke recovery oke sekarang sudah masuk ke oranvok recovery project ini kita di Xiaomi 11 Android 8 ya sudah bisa install oke di bagian sini kita masih belum selesai ada dua file yang harus kita install biar tidak terjadi botlock ya di smartphone ya oke langsung saja disini saya sudah menyiapkan ya di deskripsi juga sudah ada silahkan klik download ini ada magis di 19 kita install appender kita install appender kita tunggu sampai selesai oke selanjutnya kita wpcc atau dalpitcc ya oke sudah selesai kita reboot beğen di bagian ini kita sudah selesai dan berhasil menginstal TWRP ya dan sudah root juga menggunakan Magis ya teman-teman Oke ini aplikasinya Oke kita sudah selesai dan berhasil tinggal kita memasang custom ROM yang kita inginkan ya nanti di video selanjutnya kita akan coba install beberapa custom ROM yang cocok untuk Redmi 5R Oke buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya teman-teman ya Oke semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh